Intro Oke guys, welcome back lagi bersama saya LK14 Jadi sebelum mulai video ini Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen Dan terima kasih buat kalian yang udah dukung channel ini Tapi yang belum dukung, silahkan dukung dengan klik subscribe-nya Dan tekan juga tombol notifikasinya Oke guys, jadi di video kali ini Aku mau ngebuat tier list hero karakter di bulan Februari Jadi di bulan Februari ini Kita ada ketentangan 2 hero baru Yaitu Cyborg dan Cyborg Legendary Cyborg Dan Epic Limited dari Kirafrost ya Oke, jadi langsung kita buat aja disini Cyborg Cyborg Oke, ini udah Cyborg Abis itu kita kasih mid Aduh, nge-like guys Oke, jadi untuk Cyborg Ini Tentu saja aku akan taruh di mana Sebenarnya aku cukup bingung ya Mau taruh di Demi atau True Guard Karena menurut aku Cyborg Itu Ada benefit dan kurang benefit Tapi aku akan taruh di True Guard Oke, kenapa aku taruh di True Guard Jadi seperti ini Cyborg itu Sebenarnya sangat bagus ya Itu sangat bagus Dia bisa fleksibel Contohnya dia bisa bermain tank Dan dia bisa bermain support Jadi kalau macam Aku main Cyborg Aku main Cyborg Itu pasti aku akan build tank Kenapa? Karena ulti itu bisa membuat Immune Membuat diri dia Dan Darah terendah team itu Immune Pasti kalau darah terendah team itu Basically itu pasti Si tank Karena tank itu terkena Basically tanknya duluan Jadi Selagi Cyborg ulti Itu Bisa Membuat Tank yang darah terendah Dan dirinya immune Jadi kalau aku taruh Cyborg di garis depan Otomatis Dua-dua garis depan Dua garis depan aku itu immune Jadi itu akan Immune terhadap basic attack Atau basic single target Atau skill stun Yang langsung ke tank Jadi menurut aku itu cukup bagus Tapi yang gak bagus itu Cuma satu Cyborg itu Karena dia team bleed ya Dia kalian tahu Yang ada rocket launcher ya Jadi semakin banyak Musuh yang berdarah Jadi rocket itu makin banyak Tapi Karena Apa Tapi karena Jika kalian pakai Cyborg sendiri Sendiri doang Itu Menurut aku Dia rocketnya cuma satu Karena dia cuma gak Apply basic attacknya doang kan Gak ada team bleed Bleed lainnya Contohnya Terus jika kalian pakai two face Pakai Robin Atau pakai Kita rock Itu kan darahnya banyak tuh Team musuhnya Nge-bleednya banyak Jadi Rocketnya itu Kalau rocket launchernya itu Kan banyak Tapi kalau macam pakai Cyborg sendiri Rocket launchernya sedikit Tapi Tapi Dari segimanapun Cyborg itu sebuah legendary Startnya tinggi Jika di main tank Walaupun aku gak ada Cyborg ya Tapi aku udah membuat teori Kalau aku macam-macam contohnya Memakai nightwing Dan Cyborg di garis depan Dan aku multi nightwing Imbun selama satu ronde Walaupun cooldownnya cukup tinggi ya Dan itu satu ronde itu Khususnya di arena ya guys Khususnya di arena Atau crisis watch Atau Evil falls Itu cukup bagus Untuk Cyborg Tapi kalau untuk arena Cyborg itu gak begitu sih Karena Kalau main 10 ke atas Itu Palingan udah Wonder Roman Yang OT Atau Constantin Atau Green Arrow Tapi khususnya untuk Karakter-karakter Evil falls Itu masih bisa Atau Crisis watch Dan PVE Konten lainnya Itu masih bisa ya Seperti itu Oke Jadi untuk Cyborg Kita kasih dulu Lambang Simbol Jadi untuk Simbol Cyborg itu Ah Nge-like guys Maaf Jadi untuk Cyborg itu Aku kasih checklist Kenapa? Karena Cyborg itu Flexible Dia bisa jadi tank Bisa jadi support Jadi Kayak bisa tau Dimana aja Tergantung kalian Contohnya Di saat kalian Main PVE Kalian lawan Robin Dan Robin itu Pasti ulti Kalian taruh aja Di depan guys Robin Jadi pas kalian Kalian ulti duluan Sebelum Robin ulti Jadi Robin ulti Kalian bisa imun Seperti itulah Kalau mau taruh Di galis belakang Atau main musuh Yang Skillnya area Tapi kalau Macam skill galis depan Atau untuk PVP Atau PVE Konten lainnya Kalian bisa tank lah Bagi kalian yang gak ada tank Karena menurut tank itu Aku cukup susah ya Nightwing itu Gualnya Agak susah Kalau last root Itu beneraku Legendary Emang gertisan Tapi kalau Fragmentnya Itu cukup Susah Dapatin ya Tapi kalau Macam Dapat saibok Jadi tank Gak cukup bagus Bisa ngebantu Tank lainnya Walaupun kalian gak ada tank Eh Sorry guys Kok Satu Satu aja Oke Next untuk saibok Aku akan taruh Team set Jadi jika dia bermain Team set Bleed Menurut aku Itu cukup bagus Karena semakin Dia bleed Makin tinggi Dia makin sakit Dan dia pun ada Stunnya juga ya Seperti itu Oke Jadi untuk saibok Itu ada Flexible dan team set Aja In better god Gak ada Need support Dia sendirinya support Jadi dia Untuk resonansi Dia gak ada Seperti itu Oke Sekarang Yang terakhir Itu ada dari Killer Frost Oke Jadi untuk Killer Frost Killer Frost Sebenernya untuk Killer Frost ini Cukup susah ya Cukup susah Dia Demagenya sangat bagus guys Tapi untuk saat ini Demagenya itu kurang Kenapa? Karena Susah Dan aku akan taruh itu Di B Ya Aku akan taruh Si Killer Frost ini Sabar guys Oke Jadi aku akan taruh Killer Frost ini Di Meet utility dulu Dan Dengan simbol Sabar guys Dengan simbol Hard to use Ini tentu saja Cukup Main Killer Frost itu Cukup susah Oke Mana nih guys Insert Wih Eh Iki Waduh Oke Sorry guys Oleng Oke Jadi untuk Dari Killer Frost sendiri Aku taruh Dia itu Dia gak easy to die Tapi dia hard to use Jadi untuk Susah digunakan Itu kenapa? Dia pertama Dari resonance-nya sendiri Dia itu Butuh yang namanya Basic Tank Oh iya Sabar guys Aku lupa Untuk resonance-nya sendiri Itu dia Resonance Basic Tank Dan itu Membutuhkan 2 DPS Jadi saat kalian main Killer Frost Yang tentu saja Itu berarti Kalian harus buat 3 DPS Jadi kalian harus Buat 3 DPS Basically Tanpa support Atau tanpa tank Satu Seperti itu Jadi karena Itulah aku bilang Killer Frost itu Cukup sulit digunakan Dengan resonance-nya Harus Menggunakan 3 DPS Dan Berarti Kalian harus Relalah Gak mau Menggunakan support Atau Menggunakan 2 tank Tanpa support Atau menggunakan Satu tank Dan satu support Seperti itu Jika kalian ada Cyborg Menggunakan Killer Frost Dan Cyborg Nah itu gak apa-apa Karena Cyborg sendiri Dia bisa jadi support Dan dia bisa jadi tank Seperti itu Tapi kalau macam Bagi kalian yang gak ada Cyborg lah Tentunya Legendary kan Jadi susah digunakan Mau pakai Killer Frost Seperti itu Dan Mau menggunakan Killer Frost Untuk sekarang Team set dari Forcebite Yang membuat keuntungan Untuk mengurangi Action bar musuh Itu Gak ada Gak cuma ada Si Green Arrow Captain Cole Dan Mr. Freeze Untuk Captain Cole Dan Mr. Freeze Tentu saja Gak bisa digunakan Apalagi di PvP Karena Mereka itu Cuma Standar Elite Dan Aku yakin Sekali 1 hit Itu mati Gak 1 hit lah Mungkin 2-3 hit Itu mati lah Seperti itu Jadi Makanya itu Aku kira Frost itu Susah digunakan Sabar guys Aku lupa Oh team set Oke Padahal Dari segimana Dari itu ya Contohnya Kayak adu-adu Itu Killer Frost itu Demake-nya sangat sakit Demake-nya sangat sakit Dan menurut aku Kalau Emang Untuk Kedepannya Di kedepannya Aku yakin Sekali Untuk Killer Frost itu Jika ada Team Forcebite Atau Ada karakter Yang bisa Ngedukung dia Menurut aku Itu bisa digunakan Untuk Killer Frost Itu tunggu aja Untuk Kedepannya Tapi Killer Frost itu Aku setau ya Demake-nya itu sakit Dari Dari Mandiri dia Sudah sakit Tapi untuk Penggunaan team Itu cukup susah Seperti itu Oke guys Kita jantung video kali ini Jika ada salah Kata atau perkataannya Kurang jelas Semoga dimaafkan Dan terima kasih Yang udah nonton Sampai saat ini Dan terima kasih juga Buat kalian yang udah Dukung channel ini Tapi bagi yang belum dukung Silahkan dukung Lalu ngeklik subscribe-nya Dan ditekan juga Tombol notifikasinya guys Oke guys See you in the next video guys Bye-bye